Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi masih bersama saya di channel di songgil channel Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tutorial ya Cara menggunakan busur derajat dan dayel Ini busur derajat Juga ada dayel Jadi banyak yang komen-komen ke saya itu Masih banyak kawan-kawan kita itu yang sudah membeli Sepaket alat dayel nocken Tapi masih belum bisa menggunakannya Nah pada kesempatan hari ini saya akan berbagi ya Bagaimana sih pemasangan mulai sejak dari awal Caranya memasang busur derajatnya Memasang jarumnya Memasang dudukannya Dudukan dayel ini secara baik dan benar ala bingkil kampung ya Nah untuk yang pertama kali ya Untuk yang pertama kali Sebelum memasang busur derajat ya Perlu kita siapkan Ini Sebuah timing Ini adalah timing biasa Timing biasa ya Timing atas ini Seharusnya Yang seharusnya itu kan Beli yang dapat diubah Namanya itu Timing adjustable Jadi Sini ada bautnya Sini ada bautnya Sini ada bautnya Sini ada bautnya Itu biasanya merek-merek racing ya Ada merek TK Racing Moto One Itu Banyak yang jualnya Namun kenapa Saya kok pakai yang Murah-murah meriah versi biasa ini Yang pertama ini harganya murah Jadi kawan-kawan cukup Untuk melebarkan Mur bawahnya ini Dan melebarkan mur atasnya Agar apa tujuannya Nanti ketika Waktu Mengambil Keseimbangan Antara In dan out Itu ini bisa diubah Bisa diubah ke belakang Atau bisa ke depan Karena Kalau yang masih bawaan itu kan Masih titik satu Hanya Pas Baut 10 saja ya Jadi Kalau sudah dilebarkan Atas dan bawah Itu bisa digeser Ke belakang Dan bisa digeser Ke depan Jadi itu Yang pertama Harus disiapkan Timing yang sudah Dilebarkan Untuk pengunci Atas dan bawah Kalau seandainya Kawan itu banyak uangnya Beli yang adjustable itu Semakin Semakin jas Oke Tanpa panjang Lebar lagi Saya akan Memasang Kamratnya dulu Nah Ini Saya pakai kamrat ini Ini baru ukuran 1.02 Seperti pada video-video Yang Sebelum Sebelumnya ya Bahwasannya Kalau ask Kruk Dengan langkah 72 Menggunakan Sacred Ticker Itu packingnya Packing Plandasinya 4 mili Ada tambahan Packing kertas yang Bawah 1 Dan yang atas 1 lembar Jadi Untuk kamrat 1.02 Baru 1.02 Mata Ini baru Itu langsung PNP Tanpa harus Cari yang Molor-molor Oke Sekarang Saya akan Memasangnya Dulu Yuk dipasang Pelan-pelan Dipasang Ini di top Sekarang Kita akan Pasang Kamrat Tempeng Sudah terpasang Kita akan Pasang Bautnya Baut Atas Dan Bawah Oke Nah ini Ketujuannya Memakai Timing Yang sudah Dilebarkan Nanti Ketika Ini Timing ini Kurang ke depan Kita beser Ke depan Kurang ke belakang Kita beser Ke belakang Kalau masih Bawaan Itu tidak Bisa Kalau Ke belakang Seperti ini Ya Itu tidak Bisa diubah-ubah Demikian juga Sebaliknya Kalau posisi Kedepan Seperti ini Lurus Anda kata Keseimbangan Noken Asnya itu Kurang ke belakang Itu Tidak bisa Dikebelakangkan Sedikit Seperti ini Tidak bisa Walaupun Kurang sedikit Kalau masih Lubang Bawaan Dari Pabrik Itu Tidak bisa Jadi Salah satu Alasannya Timing Sebelah Atas itu Harus Dilebarkan Atas Dan Bawah Itu Tujuannya Salah Satunya Seperti itu Setelah Kamrat Sudah Terpasang Jangan lupa Kita pasang Ini Ini Dipasang Duluan Boleh Dipasang Di belakang Juga Boleh Pen Coba Dipantu Pake Delapan Pelan-pelan Pelan-pelan Jangan Kebab Kegabah Tenang Jangan khawatir Ya Jangan khawatir Mesti Olah Rondo Ayu Tidak Jamin Pokoknya Belajar Rajin Ya Apa Perawan Atau Rondo Ben Perawan Saya Status Banyak Perawan 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 Rasa Janda Sambil Guyon Sambil Guyon Sambil Pas Mas Gini Jadinya Jadi Pada Motor Stroke up Stroke up Yang lain Juga Seperti itu Ya Harus Dipikirkan Nanti Panjang Stangnya Berapa Baggingnya Berapa Agar Nanti Waktu Pemasangan Tidak Terjadi Kebingungan Oke Setelah Kita Pasang Kamrat Ya Kita Pasang Kamrat Terus Kita Pasang Stut Kamrat Kita Kencangkan Oke Kita Kencangkan Seperti ini Selanjutnya Selanjutnya Kita Akan Memasangkan Busur Derajat Ini Oke Untuk Memasang Busur Derajat Ini Untuk Pangkon Yang ada Di bawah Ini Ada Yang Bikin Langsung Tanpa Memasangkan Magnit Ada Banyak Versi Sebetulnya Namun Untuk Saya Pribadi Saya Lebih Suka Pakai Magnit Ini Langsung Seperti Ini Kita Pasang Karena Kenapa Ini Lebih Mudah Oke Karena Ini Lebih Mudah Terus Yang Kedua Kita Pasang Sekalian Ini Ini Adalah Tracker Tracker Untuk Melepas Magnit Kita Pasang Oke Terus Kita Akan Memasangkan Ini Mur Untuk Mur Ini Untuk Baut Ini Jangan Ditanyakan Panjangnya Berapa Mili Panjangnya Berapa Centi Ya Usahkan Ketika Nanti Ini Busur Derajat Ini Sudah Sudah Nempel Disini Itu Keadaan Dari Busur Derajat Ini Tidak 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 Kendor Tidak Kendor Dan Bisa Dibutar Kiri Dan Kanan Oke Ini Ilustrasinya Seperti Itu Ya Bukan Ilustrasi Memang Ini Memang Real Biasanya Saya Juga Seperti Seperti Ini Terus Untuk Yang Selanjutnya Untuk Mencari Top Ya Top TDC Top Deck Center Itu Bahasanya Wong Inggris Wong Barat Ya Kalau Bahasa Kita Orang Jawa Timur TDC Itu Top Top Atau TMA Ditik Mati Atas Kita Cari Ini Cari Busi Busi Yang Dilas Ujung Kita Tancapkan Di Lubang Busi Oke Jangan Panjang Panjang Amat Pokoknya Istilahnya Saker Itu Bisa Bisa Diam Saker Itu Bisa Diam Untuk Ini Seperti Ini Ya Waduh Kamera Nere Busi Seperti Ini Businya Kita Tancapkan Yang Telah Dibuat Yang Telah Dibuat Ukuran Untuk Selanjutnya Kita Butuhkan Ini Dudukan Dari Dudukan Jarumnya Untuk Untuk Bentuk Bentuknya Model 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 Itu Bebas Bebas Terserah Kawan Kawan Untuk Menancapkan Jarumnya Ini Bebas Ditancapkan Dimanapun Juga Bebas Asalkan Kawan Kawan Nanti Tidak Susah Atau Tidak Repot Tidak Terjadi Kebingungan Ketika Nanti Seperangkat Alar Dial Noggen Itu Bisa Mudah Dibaca Setelah Dudukan Jarum Terpasang Kemudian Kita Pasang Si Jarum Oke Dudukan Jarum Kita Pasang Dudukan Jarum Kita Pasang Nah Ini Ketika Nanti Itu Memasang Jarum Ketika Nanti Memasang Jarum Ketika Nanti Memasang Jarum Itu Usahakan Jarumnya Itu Lurus Lurus Pada Garis-garis Angka Yang Di Disini Jadi Jangan Memasang Jarum Itu Mering Seperti Ini Mering Seperti Ini Itu Jangan Kalau Mering Seperti Ini Nanti Tidak Bisa Bacanya Itu Bingung Disini Misalkan Ini Seperti Ini Gimana Membacanya Ini Dibaca 29 Ini Ada 30 Dibaca 30 Ini Ada 31 Jadi Usahakan Kalau Memasang Itu Pas Tegak Lurus Seperti Ini Kalau Berada Disini Tegak Lurus Sama Garet Yang ada Disini Liris Garis Angka Ini Lurus Usahakan Lurus Oke Kita Pasang Dulu Kita Cari Yang Mudah Dibaca Biar Biar kita Itu Sama-sama Memahami Cara Menggunakan Seperangkat Alat Dial Ya Oke Masih Kurang Keluar Sedikit Setelah Dudukan Jarum Dan Jarum Terpasang Sekarang Kita Akan Mencari Dimana Topnya Titik Top Titik Topnya Itu Berada Dimana Sebentar Saya Kencangkan Ini Misalkan Ini Saya Putar Kedepan Ini Sudah Nyangkut Ketika Diputar Ini Sudah Nyangkut Itu Berarti Titik Temu Top Itu Hampir Ketemu Misalkan Kita Taruh Di 10 Derajat Misalkan Kita Kencangkan Oke Kita Akan Kencangkan Di Angka 10 Derajat Oke Setelah Kita Kencangkan Di Angka 10 Derajat Kita Putar Berlawanan Jarun Jam Oke Kita Putar Berlawanan Jarun Jam Itu Ketemu Berapa Ini Ketemu 15 Jadi Kalau Sebelumnya 10 Kita Taruh Di 10 Derajat Sekarang Ada Di 15 Derajat Berarti Selisih Dari 10 Ke 15 Itu Kan Ada 5 5 Derajat Jadi 5 Dibagi 2 Berarti Ini Sekitar Berada Di Angka 12 Kita Akan Mengesernya Disini Ini 12 Derajat Oke Bacanya Kalau Kesini Dari 0 Kesini Angka Semakin Besar Ini Kesini Semakin Besar Kalau Kesini Mengecil Ini 0 Pada Posisi Top Ini 0 Angkanya Oke Sekarang Kita Akan Kembalikan Lagi Tadi Sudah Kita Set Di 12 Derajat Ini Terlepas Kurang Keras Ini Berapa Tadi Tadi Oh Ini Gaser Ini 30 Wah Ini Wah Ini Belut B Oke Kita Akan Setting Lagi Tadi Sudah Hampir Pas Kita Taruh Seperti Tadi Di 12 Oke Kita Kencangkan Oke Selanjutnya Kita Akan Memutarnya Lagi Misalkan Kebelakang Dan Kedepatnya Itu Pas Pada Wish Ini kok Segini Oh Kebalik Ini Ini Kesana Ya Hmm Disini 12 Teracat Oke Sapa Kita Akan Ketemu Disini Berapa Ada 14 Kurang Ya Kita Akan Taruh Disini Kita Kembalikan Lagi Ini Bukan 12 Rajat Ini Ben Ter Itu Ada Di 12 Rajat Oke Ini Ada Di 12 Rajat Pas Ya Jadi Kesininya 12 Rajat Oke Untuk Perlawanan Jarum Janya Juga 12 Teracat Kalau Sudah Kesini 12 Teracat Yang Sebelah Sini 12 Teracat Berarti Ketika Nanti Busi Yang Kita Pasang Sebagai Pengunci Noken Tadi Kita Lepas Kita Lepaskan Pas Posisi Nol Itu Pasti Pada Posisi Top Kita Lepaskan Disinilah Pas Ini Pasti Posisi Top Jadi Untuk Yang Pertama Kali Ya Untuk Yang Pertama Kali Yang Harus Kita Lihat Itu Top Top Pas Top 0 TDC Top Deck Center Atau TMA Top Deck Center Itu Bahasa Kulon Bahasanya Wong Barat Wong Putih Kalau Bahasa Kita Bahasa Indonesia TMA Titik Mati Atas Atau Top Oke Seperti Ini Barangkali Masih Ada Yang Belum Jelas Saya Akan Mengulangnya Sekali Lagi Oke Saya Akan Mengulangnya Sekali Lagi Ya Ih Saya Kan Mengulangnya Sekali Lagi Ini Saya Putar Tidak Tahu Dimana Titik Mati Atasnya Atau Top Ini Saya Pasang Ya Saya Pasang Busi Yang Tadi Ini Pasang Dulu Jangan Panjang Panjang Amat Kalau Yang Kalau Buat Busi Yang Dilar Seperti Ini Oke Selanjutnya Pasang 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 Oke Kalau Dikasih Busi Kan Yang Sebelah Sininya Mentok Itu Tidak Bisa Berputar Kesana Demikian Juga Yang Yang Kebalikannya Kalau Kita Putar Kebelakang Itu Masih Belum Berada Di Tengah Tengah Sini Ini Berada Disini Titik Titik Top Ya Perhatikan Oke Kalau Saya Balik Juga Seperti Itu Titik Top Berada Disini Oke Yo Tengah Oke ini saya pasang sekali lagi misalkan ini yang sebelah sini saya gunakan di angka 10 derajat oke 10 derajat oke kelihatannya di kamera kelihatannya lagi aja jadak ini loh waduh gambar pucat yang gambar pucat Oke wis oke waduh gambar pucat lagi nggak jelas di kamera maaf ya ini kameranya murahan kalau disini 10 derajat maka akan saya putar ke sininya ini ada di angka 55 ih saya pasang di angka 30 jadi intinya kita samakan yang kedepan dan kekanan disitu saya ambil 30 di sini masih 15 jadi yang kesini coba saya pasang di 25 enggak sampai 25 katakanlah itu adalah 24 sekarang kita akan memutarnya kelawanan itu berada di angka 20 lihat hati ini kurang sini sekitar 22 Oke kita akan memputarnya ke sini kita ambil bahwa ini pas sebelah sini ini 21 yang sini Oh masih kurang pas sebetar segini 22 Oke oke ini kedepannya sekarang kita putar ke sini ada 23 kurang kekanan sedikit oke 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 nah ini ya kalau kiri kanan sudah ketemu angkanya sama oke kalau kiri dan kanan angkanya sudah ketemu sama maka kalau busi pengunci tadi kita lepas kita lepaskan seperti ini topnya itu pas di sini ya inilah yang namanya posisi top yang pas nah seperti ini pas tadi diukur ke sini ketemu 22 yang sini juga ketemu 22 ini pas posisi titik mati atas atau TDC oke setelah kita pasang ini selesai busur derajat ini selesai selanjutnya kita akan memasang dial dial ya selanjutnya kita akan memasang dial sekarang kita akan memasangkan ini ya pangkon busur derajatnya atau dial setan kita pasang ya dial setannya kiri dan kanan bebas ya untuk memasangnya bebas kalau yang belum adjust adjustable ini biasanya akan dipasang disini lurus terus ini kesini susahnya kalau yang bukan adjustable itu enggak bisa digerak-gerakkan kalau ini tinggal putar putar gini sudah diam lah kalau seandainya kurang disini digendorin sini nah enaknya yang robot itu dalisan seperti ini ya modelnya dalisan robot ini seperti itu penggunaannya lebih mudah aja takkan mereknya enakan mereknya opposing api bebas saja merek bagus kalau enggak bisa menggunakan percuma jadi yang paling utama itu bukan merek-merek memang oke memang dicari tapi yang paling bagus itu merek yang bagus orangnya bisa kalau barangnya bagus orangnya enggak bisa pakai ya percuma saja untuk dialnya kan seperti ini ya di toko-toko online itu banyak yang dual dial seperti ini namun ada namunnya ujungnya ini ini kan masih bulat kalau jadi kalau seandainya itu dipasangkan disini ini ujungnya kurang Pak kurang panjang jadi kalau bisa kalau beli dahil itu yang sama jarumnya yang sama jarumnya biar apa ketika nanti dahil ini dipasang itu itu mudah digunakan kalau masih tumpul ya kalau masih tumpul seperti ini itu dialnya masih bisa digunakan untuk dial-dial biasa misalkan digunakan pada dial askrup ya atau untuk mendial barang-barang yang lain biasanya digunakan di tukang bubut itu banyak kegunaannya nah khusus untuk dial knockan itu usahakan cari yang jarumnya panjang seperti ini nah nanti memasangkan ini itu ujung ininya itu ketemu ujung jarumnya ketemu sama retiner atas kelep ya seperti ini jadi jangan dipasang di bagian ujung kelepnya kan seandainya ini artiner ini kelepnya jangan ditaruh seperti ini fokuskan pen fokuskan pen ini loh pen kurang gulon jangan ditaruh seperti ini jadi lah seperti ini ya ini retainer ya saya ulangi lagi misalkan ini retainer dan ini klepnya jadi ujung dari jarum itu jangan dipasang seperti ini jadi dipasangkan di disininya menancap tegak lurus seperti ini ya usahakan mulai dari klepnya sama dialnya itu posisinya lurus seperti ini ya lurus seperti ini seperti ini dan jangan seperti ini usahakan posisi dari dial ini lurus seperti ini ya lurus bebas naruhnya di sini juga boleh di sini juga boleh di sini juga boleh sekali lagi untuk memasangkan ujung dari dial ini ya ujung dial itu jangan ditempatkan di ujung klep seperti ini jadi tempatkan di nah seperti ini itu bebas ke depannya boleh kesininya boleh kesininya boleh ya pokoknya bukan pada ujung klepnya seperti ini waduh kamera ini tidak fokus misrek sulit ke lawan kameranya te~! Oke terlihat terlihat lie tentunya kita kencangkan dua-duanya kita cari posisi yang enak kita posisi cari posisi yang enak kalau sudah ketemu posisi yang enak kita keraskan terus dia tidak akan bergerak demikian juga halnya yang sebelah sini kita tekan ke bawah kita kasih spasi sedikit kita tekan oke ketika kita tekan sudah selesai maka jarum ini kita tempatkan di angka 0 demikian juga halnya yang satu untuk yang ini ya juga seperti itu kalau sudah ketemu posisi yang enak yang pas dikecangkan selesai lalu kita cari angka 0 selesai sudah jadi itulah cara atau tata cara untuk menempatkan atau memasang sebuah seperangkat alat dial dibayar tunai dipasang dengan mudah ya dipasang dengan mudah digunakan juga mudah itu untuk versi saya untuk versi yang lain sih masih banyak jadi bebas ke kalian kalian mau gunakan cara yang ini boleh tidak digunakan juga boleh jadi beda-beda mekanik itu beda-beda cara asalkan walaupun beda cara tapi tujuan kita itu sama tujuannya itu sama jadi salah satu penggunaan busur derajat ini adalah mencari keseimbangan ya agar selaras antara in dan out oke selanjutnya kita akan melakukan pendayalan untuk melakukan pendayalan pendayalan ini nanti si mesin ini saya akan tidurkan tidak akan saya taruh di dudukan mesin ini karena kenapa untuk kebutuhan youtube saya akan taruh di tempat lainnya agar kawan-kawan bisa memahami dan mengerti sepenuhnya ya oke oke kawan karena durasinya cukup lama ya untuk proses pendayalannya nanti saya akan upload video yang selanjutnya saja karena durasinya cukup lama ya mungkin kalian juga bosan nonton video saya cuma video ecek-ecek seperti ini ya jadi untuk video ini saya sudahi disini dulu jika ada kekurangan dan silap-silap kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri bilahi taufiq walitayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati